Selamat pagi dan selamat datang dalam acara Sarasehan Industri Jasa Keuangan di Sulawesi Selatan. Berikutnya saya mengundang Bapak Wimbo Santoso, Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Ekonomi kita didukung oleh uang karen, mikro, kecil, menengah. Nah sehingga ini dan masyarakat kita ini sebenarnya menginginkan adanya produk syariah yang memberikan value kepada kita semua. Nah ini makanya kita memberikan quick win, kebijakan kita, kita harus mempunyai lembaga keuangan syariah yang kuat. Sehingga inilah lahirlah Bank Syariah Indonesia yang merger dari tiga bank milik BUM. Ini menjadi milestone, inilah yang kita minta untuk mendobrak dan mempunyai produk yang lengkap, harga murah, pelayanan bagus, bisa menjangkau seluruh masyarakat. Dan ini menjadi bapak angkat, bukan harus mematikan yang kecil, enggak. Harus ngerengkuh atau orang Jawa, harus merangkul yang kecil di bawah. Bisa menjadi hak penjualan produk-produk yang di-generate oleh Bank Syariah Indonesia. Yang kedua, tadi yang kedua bukan hanya lembaganya yang kita perkuat, tapi juga kita menyediakan platform bagaimana aksesnya. Ini bisa murah, gampang, dan menjangkau seluruh masyarakat dimanapun berada. Kita ciptakan yang namanya bank wakaf mikro, itu hanya 3 persen setahun, ya ekwivalen, itu base-base syariah. Dan bank wakaf mikro ini kita hanya, bukan hanya pembiayaan, kita bina, kita didik, bahkan pemasarannya. Kita cari outlet, pakai digital namanya UMKMU, udah kita ciptakan. Ini gratis, tidak bayar, dan kita bina. Bagaimana keuangan syariah bisa diharapkan menjadi solusi dan pemulihan UMKM. Jadi, sebagai gambaran saja kita bahwa untuk penyaluran pembiayaan ke sektor lapangan usaha produktif, itu hanya sekitar 1,85 persen di segmen pembiayaan konsumtif. Kemudian, sebagian besar penyaluran pembiayaan modal kerja bank syariah menyasar UMKM sudah ada sekitar 45,7 persen. Tapi tentu kita harapkan bank syariah ini yang memang tentu disesuaikan dengan jumlah penduduk muslim yang seharusnya, sekali lagi seharusnya membuatkan bank syariah ini yang cukup besar, sekitar 82 persen dari penduduk kita. Tentu kalau bisa terjadi keseimbangan antara penyaluran ke UMKM ini dengan jumlah penduduk yang memang membutuhkan kredit. Kami salah satunya dari beberapa tahun terakhir melakukan upgrade produk dengan gratis sertifikasi. Jadi UMKM ini kami rencanakan lagi tahun depan besar-besaran untuk meminta mereka yang mau sertifikasi dan repackaging kembali, termasuk tahun ini ada kita anggaran repackaging untuk produk-produk UMKM. Banyak ternyata yang meminta kenapa standar produk ini ketika masuk ke market-market yang agak besar, dia tidak diterima karena standar sertifikasi dan repackagingnya. Di dalam teori syariah yang saya lihat menurut kajian bahwa secara fikir, bahwa uang yang mengendap di dalam perbankan maka harus ditarik 2,5 persen kalau mengendap. Konsekensinya apa? 2,5 persen kasih makan orang miskin, karena pasti banyak orang miskin ketika tidak bergerak uang, atau uang ini harus keluar untuk mempekerjakan orang miskin. Dan saya sampaikan kepada Pak Bimbuh Bapak, bahwa BSI kalau dilihat dari suku bunga Bapak, kami sudah mulai saat ini melempar KPR dengan bunga yang terendah dari seluruh perbankan Bapak. 3,3 persen, Bapak cek paling rendah dari seluruh bank yang ada. Jadi ini kita mulai menghilangkan kesan Bapak bahwa bank syariah adalah mahal. Bapak cek paling rendah dari seluruh banknya.